Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati Allah untuk meyakini sesuatu yang belum terjadi itu tidaklah mudah. Kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan pamannya yang namanya Abu Lahab. Wahai paman, jika engkau tidak bertobat dari kemusrikan, maka engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka dengan congkaknya, dengan sombongnya, Abu Lahab kemudian berkata, Wahai Muhammad, jika ucapanmu itu benar, aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka akan aku tebus dengan hartaku, dengan anak buahku, dengan keluargaku. Maka kemudian otala menjawab ucapan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, Ma'akna'anhu manuhu wa makasau. Untuk menepas seorang pun dari neraka itu, tidak cukup apa-apa harta yang dia miliki. Dan apa-apa yang dia usahakan. Apakah itu anak buah atau yang lainnya. Bahkan dijelaskan dalam ayat yang lainnya, Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sampai matinya tetap dalam keadaan kafir. Layuqala minhu, tidak akan diterima darahnya mil'ul'ali lahabat. Sepenuh bumi ini emas untuk nebus satu orang itu, tidak akan diterima otala. Kenapa? Karena sekali lagi, bahwa kekaraan adalah suatu dosa yang sangat-sangat besar. Karena dia menafikan, melecehkan, menghilangkan, menganggap enteng kepada Allah. Maka mari kita semuanya, termasuk keluarga kita, semoga dijaga Allah dari kekafiran. Ditetapkan kepada kita keimanan, keislaman, sampai akhirnya kita khusnul khutimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.